Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Rahmanirrohim Mahalik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Indina syiratul mustaqib Syiratul ladhina anhamta alayhim Ghoiril maktubi alayhim walakdolim Amin Baik sebelum mulai pembelajaran pada hari ini Gua akan aksinnya terlebih dahulu Alfi Syahrin Gobel Hadir bro Muhammad Dimas Pratama Hadir Syahrul Lateman Ustaz Keluarga Mbak Hina Lepi Hadir Intan Bukadiri Hadir Kerawati Hadir Riftahul Hadir Menti Arasermina Hadir Arianti Hadir Mufita Hadir Nantia Rafa Hadir Tulandari Hadir Kopi Sofia Hadir Rafiq Aisyah Hadir Mermi Kadni Hadir Pratiri Hadir Jinta Nabila Atal Lupa Lupa Rizky Rizky Putri Wahidni Hadir Fitri Dwi Lestari Hadir Lutfiya Hadir Gala Aldifari Hina Najwa Hina Najwa Hina Najwa Nikmatul Yakin Hadir Murti Tri Adonis Hadir Musiara Sini Ramadhani Latif Hadir Andini Sasedelang Adito Hadir 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 Jadi Hari ini Kita belajar Tidak Akhap Ada yang sudah tahu Hari ini kita belajar Tentang apa Tentang Ada yang sudah tahu Apa itu Tentang Batu Batu Jadi Tentang Batu Batu Untuk 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 Kalau Ikas Dua Apa Tidak Tidak Apa lagi Pasta Apa Pasta Dua Pasta Jadi Di sini Ada Pemuktian Dari Taat Coba Ibu minta Kepada Adi Dimas Sisi Pembacangan Kota Saya berasa Taat Dari Tidak Batu Dan Setia Menangkan Secara Istilah Taat Bisa Dilihatkan Dari Tidak 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 Berlaku Sekarang Nah Jadi Kita Berlaku Sikap Tidak Dari Murkanya Allah Sebahal Sehingga Sehingga Kita Terindah Dari Kerunnya Azab Allah Azab Dan Merapetakan Allah Kemudian Kita juga harus Selalu bersyukur Atas nifat yang Allah berikan kepada kita Sehingga Nikmah tersebut bisa semakin bertambah Dan juga sehingga kita bisa Memperoleh kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Maka kita harus memiliki sifat dari Paham Kita bisa dipaham Nah selanjutnya Disini ada dahil dan taktar Coba ibu Minta adik putri kulendari Untuk membacakan dahil dan taktar Yang terjemahannya Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Dan ulil amri di antara kamu Quran surat An-Nisa ayat 59 Jadi hari ini Dari yang ditentang taat ini Kita sebagai orang yang beriman Harus taat kepada Allah dan Rasulnya Bukan hanya itu juga Kepada pemerintah juga kita harus taat Namun jika pemerintah itu Benar berdasarkan Al-Quran dan Ahad Islam Sebaliknya jika pemerintah tersebut Tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Maka kita boleh untuk tidak men-taatinya Tapi sini paham? Paham Bukan hanya itu juga Taat ini Dari tentang taat ini Menjelaskan tentang apabila terjadi persisian Dalam suatu besar Maka kita harus kembali pada Allah dan Rasulnya Maksudnya kembali disini yaitu Kita kembali pada Kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis Kita cari dasar hukum Atau lainnya yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut Tentang apa yang dibersilisikan Sehingga Apa yang dibersilisikan tersebut Bisa dapat diselesaikan Faham? Faham Selanjutnya disini ada contoh yang dilakukan Taat dan Al-Quran sehari-hari Nah yang tetap itu ada Tidak melanggar tata tertib sekolah Nah jadi adik-adik sebagai siswa-siswi yang ada di sekolah Harus minta hati semua peraturan Ataupun tata tertib yang ada di sekolah Misalnya dengan adik-adik Tidak datang terlambat ke sekolah Jadi harus datang terpat waktu Yang kedua adalah melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu Nah kita sebagai orang yang beriman Sudah diperintahkan oleh Allah Untuk melaksanakan perintah salat wajib 5 waktu Maka adik-adik harus minta hatinya Nah yang ketiga ada Taat kepada kedua orang tua Nah taat kepada orang tua ini Maksudnya adik-adik harus minta hatinya Apa yang dikatakan kedua kita harus diikutinya Dengan tidak boleh membanta ataupun melawan kepada kedua-duanya Kita bisa dipaham? Paham Baik kita lanjut Nah sekarang kita masuk pada keberuntian ikhlas Coba ibu minta adik-adik untuk membacakan keberuntian ikhlas Jadi secara bahasa ikhlas memakna besi dari kotoran Sedangkan secara istilah Ikhlas berarti niat mengharap berhidup Allah SWT Semata dalam beramal sebagai wujud Menjalankan ketahatan kita kepada Allah dalam kehidupan dalam semua asli Jadi dalam Islam ikhlas merupakan kunci dalam beribadah Jadi ikhlas itu kunci dalam beribadah Segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu bentuk perilaku yang terpuji Jadi ikhlas itu termasuk perilaku terpuji Dan maksudnya begini Misalnya kalau adik-adik mau membantu orang lain itu Harus membantu dari ikhlas dan mengharapkan keberan dari orang lain Sekarang Kita bisa dipaham? Paham Sekarang kita lanjut kepada Daniel dan Ma'ilas Coba adik Putri Wa'ilin membacakan dari tekan kelas Bismillahirrahmanirrahim Terjemahannya Dialah yang maha hidup tidak ada Tuhan selain dia Maka sembahlah dia dengan terus ikhlas beragama kepadanya Segala puji bagi Allah SWT Ya jadi maksud dari dari tentang kelas ini Bahwa Allah itu Allah yang maha hidup sekal Dialah yang memberi kehidupan bagi semua yang hidup Tidak ada yang layak disembah Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Maka oleh sebab itu kita harus berdoa Maka oleh sebab itu kita harus berdoa Dan Kita harus berdoa dan Berdoa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Sampai sini faham? Faham Nah disini ada contoh di luar pun ikhlas dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama membantu orang tua tanpa mengharapkan imbalan Eh maaf Tanpa mengharapkan uang jajah Jadi kalau adik-adik yang mau membantu orang tua itu harus membantu dekat ikhlas Jangan membantu hanya karena ada maunya saja Jadi membantu harus jadi ikhlas Yang kedua ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan tanpa sebentuk apapun Jadi adik-adik kalau mau bersedekah itu kita harus memberikannya dengan ikhlas Tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun Nah yang ketiga berbuat baik Tapanpun dimanapun tanpa bertujuan untuk memamerkannya di harap-harap lain Jadi adik-adik kalau mau berbuat baik itu harus berbuat baik dengan ikhlas Jangan hanya karena untuk dipamerkan Hanya ingin dipuji oleh orang lain Habis ini paham? Habis ini paham Nah karena materi kita cukup sampai disini Sampai sini jadi sekarang ibu akan mengadakan games Nah ini tata cara gamesnya Yang pertama ibu telah menyediakan bola dalam bentuk kertas Setelah itu ibu akan menempat bola tersebut ke siswa secara acak Bagi siswa yang mendapatkan bola tersebut Bersilakan maju ke depan dan ibu akan memberikan soal Setelah siswa menjawab Ibu akan mengecek apakah jawabannya sudah benar atau salah Setelah itu siswa tersebut menempat lagi bolanya ke siswa lain Kemudian ibu akan memberikan reward Faham? Faham Nah ini ya bola ya Sekarang bola ini kita lembarkan terlebih dahulu ke kanak Ke tengah atau ke kiri Faham selamat menikmati 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 selamat menikmati